Intro Halo Sobat Elemental, pada video kali ini Admin akan membahas perjalanan Ocho Bot Di series Boboiboy ini Kalau begitu, simak saja video berikut Ocho Bot merupakan Power Spera yang paling terkuat karena Dapat menyedot kuasa seseorang atau Power Spera lain Nah, kuasa lainnya yaitu teleportasi Ia dapatkan dari klam kabut Yang merupakan Power Spera generasi Terakhir dari Power Spera lainnya Nah, kita akan membahas perjalanan Ocho Bot dari pertama dibuat Sampai di tangan Boboiboy Nah, memang Power Spera ini Diciptakan oleh bangsa Kubulus Tapi, karena keseratahan penduduknya Power Spera ini disalahgunakan Makanya klam kabut menteleport Semua Power Spera ke penjuru galaksi Kemungkinan Ocho Bot ini Salah satunya yang selamat dari planet Kubulus Setelah itu, Ocho Bot ini Dipakai oleh angkasa Untuk menyedot kuasa elemental retaka Nah, setelah tersedot kuasanya Retaka sempat menembak Ocho Bot Sehingga kuasa kristal angkasa Itu tersedot ke dalam Ocho Bot Hasilnya Ocho Bot terpental jauh Dan rusak Yang kalau kita lihat Lebih jelas Karena serangan tersebut Ocho Bot menjadi downgrade Yang tampilannya menjadi seperti Yang kalian lihat Di musim 1 Boboiboy Setelah rusak Kemungkinan Top of ini memperbaiki Ocho Bot Tetapi Memang dengan keadaan downgrade tersebut Nah, memang alasannya Tidak bisa diupgrade Kala itu Jawabannya ada di movie pertama Yang dimana Ocho Bot diperbaiki Di lab course vera Yang ada di pulau terapung Makanya Ia kembali ke bentuk awalnya Dan bisa mengakses Kembali kemampuannya Jadi kemungkinan Yang bisa mengembalikan bentuk awal Ocho Bot Yaitu tempat asal dibuatnya Makanya Ocho Bot yang kalian lihat Merupakan downgrade Dari bentuk asal Ocho Bot Nah, lalu Kenapa sih Adodo ini Bisa membawa Cobot Nah, memang Adodo ini Sepertinya mencuri Dari Top of Yang kemungkinan Dia itu pernah bekerja Di sana Terlihat dari episode 8 Boy Galaxy Dimana Rob menghantarkan Jujian ke markas Top of Lalu Ia langsung sadar Kalau itu markas Top of Makanya Adodo di Boy Galaxy ini Tidak asing dengan Top of Ketika Adodo Hendak mencari Coco Ke bumi Ia mengambilnya Di kedai Toaba Yang membuatkan Boboiboy mengajarnya Setelah dimasukkan Coco tersebut Kedalam Ocho Bot Adodo meninggalkannya Yang menyebabkan Ocho Bot mengira Kalau Boboiboy ini Tuannya Yang memang Itu adalah Tuan sebenarnya Jadi memang itu Berupakan takdir Walaupun Dirancang di awal Untuk Boboiboy Yang bisa dikembalikan Ke tuan asalnya Nah, lalu Alasan mengapa sih Ocho Bot ini Tidak ingat dengan Kejadian masa lapau Dan ia tidak tahu Apa-apa Di musim 1 tersebut Kalau kita lihat Lebih jelas Memang Ocho Bot ini Sebelumnya Kepribadiannya Belum aktif Hanya kuasanya Bisa digunakan Makanya Saat diaktifkan Ocho Bot ini Bisa aktif Berinteraksi dengan Yang lain Tetapi tidak mengingat Kejadian sebelumnya Jadi Bisa disimpulkan Kalau Ocho Bot ini Bisa aktif Kepribadiannya Saat dimasukkan Coco Lalu ada yang Masih misteri Kenapa Ocho Bot ini Bisa memiliki 5 jam kuasa Sekaligus Nah, kemungkinan Ada sangkut potnya Dengan tapox Hal ini dibuktikan Saat Kapten Kaizo Di musim 3 Yang ingin mengambil Jam kuasa tersebut Karena Boboiboy dan kawan-kawan Tidak layak Menggunakannya Nah, ketika Boboiboy dan kawan-kawan Menunjukkan kelayakan mereka Kapten Kaizo Tidak jadi mengambil Jam kuasa tersebut Ia hanya kembali pulang Ke tapox Nah, dari situ saja Kita bisa mengasumkan Kalau Ini merupakan Misi Kapten Kaizo Untuk menguji Boboiboy dan kawan-kawan Untuk menjadi Superhero atau tidak Karena jika Tidak berhasil Jam tersebut Akan dibawa Dan digunakan Oleh anggota tapox Selainnya Nah, selain itu Bukti kalau Jam kuasa tersebut Dibuat oleh Pihak tapox Waktu jam kuasa Boboiboy Diperbaiki Yang memang Ketika tapox Mengupgrade Ketahap 3 Jadi Bukan tidak mungkin Kalau sebenarnya Yang menciptakan Jam tangan tersebut Adalah Pihak tapox Seperti Max Mana Dan ayahnya sendiri Atau yang lainnya Karena memang Ocho Bot ini Sempat dipegang oleh Tapox Kala itu Sebelum akhirnya Ditakdirkan oleh Boboiboy Yang lebih dikenal Sebagai superhero Elemental Jadi itu tadi Mengenai perjalanan Ocho Bot Sampai ke tangan Boboiboy Yang memang Berupakan suatu takdir Oke cukup sekian Untuk video kali ini Jumpa lagi Di video selanjutnya Goodbye